Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saleluya. Bersyukur setelah enam hari kita sibuk dengan berbagai macam kegiatan, pagi ini kita bisa memberi waktu untuk kita keluar dari rutinitas kita, untuk kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Untuk kita membangun persekutuan dengan sesama orang percaya, karena inilah inti keselamatan, hubungan yang benar dengan Tuhan, dan hubungan yang benar dengan Tuhan akan berdampak pada hubungan kita dengan sesama. Amin. Mari kita akan membaca, kita tiba pada Lukas fasal 13, ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Lukas fasal 13, ayat 10 sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun di Rasukro, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat guzar, karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, Ada enam hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, Hai orang-orang munafik, Bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis, harus dilepaskan dari ikatannya itu, Karena ia adalah keturunan Abraham, dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat-ayat yang kita baca ini saudara, menyatakan kepada kita tentang perbedaan yang sangat mendasar antara agama mati dengan hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Yang dimaksud agama-agama yang mati adalah orang-orang yang hanya sekedar beragama. Orang-orang yang mungkin menyatakan dirinya Kristen, tetapi tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Dia sama sekali terpisah dengan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan agama yang mati saudara. Beragama, tetapi tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Kristen atau beragama Kristen, tetapi tidak memiliki hubungan dengan Yesus. Dan ini sangat berbeda dengan orang-orang yang mengikut Kristus. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kita membaca di sini bahwa menjadi sekedar beragama itu sangat berbahaya. Karena orang yang sekedar beragama atau hanya agama yang mati, orang itu akan mengalami kebinasaan. Amen. Tetapi orang yang memiliki persekutuan dengan Yesus, orang-orang yang percaya sungguh, orang yang lahir baru, orang yang mengikut Yesus, orang yang memiliki persekutuan dengan Yesus, Yesus, Dia memiliki kehidupan yang kekal. Itu sebabnya, mari saudara, kita selalu instrupeksi diri. Apakah kita sekedar beragama, tetapi tanpa punya hubungan dengan Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki hubungan dengan Tuhan. Mengenal Tuhan. Karena itulah inti keselamatan. Dan orang yang mengenal Tuhan, itu mengasihi sesamanya. Dan hanya demikian, kita akan sungguh-sungguh memiliki hidup yang kekal. Ingat doa Tuhan Yesus dalam Yohanes Fasal yang ke-17. Kalau hanya orang-orang yang mengenal Bapak dan mengenal siapa yang diutus, dialah yang memiliki hidup yang kekal. Dan barang siapa mengaku mengenal Allah, dia akan mengasihi sesamanya. Jadi jangan sekedar beragama saudara, jangan sekedar mengaku Kristen, tetapi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tidak ada kerinduan untuk membaca firman, tidak ada kerinduan untuk melayani Tuhan, tidak ada kerinduan untuk melakukan firman Tuhan, tidak punya kehidupan doa, tidak juga melayani Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan, sekedar beragama menuntun kepada kebinasaan, tetapi membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, memimpin kita kepada kehidupan yang kekal. Amen. Nah, perhatikan saudara, saya melihat bahwa agama yang mati ini saudara, sekedar beragama, itu adalah salah satu alat yang paling efektif, yang dipakai oleh setan untuk menjauhkan manusia dari persekutuan yang benar dengan Tuhan. Lihat saja saudara, ketika Tuhan Yesus melayani di atas muka bumi ini, maka konflik yang dihadapi, pertentangan yang dihadapi, lawan yang dihadapi, itu bukan orang-orang fasik yang tidak beragama, tetapi yang melawan Yesus, yang menentang Yesus, itu adalah orang-orang beragama. Lebih lagi adalah tokoh-tokoh agama saudara, kepala rumah ibadat dalam konteks ini, orang-orang farisi, ahli-ahli taurat yang menentang Yesus, yang melawan Yesus. Dan orang-orang ini yang menahan orang untuk datang kepada Yesus, dan memperoleh keselamatan di dalam Yesus. Saudara, sudah beratus-ratus tahun, berabad-abad, sudah begitu lama saudara, setan itu memasukkan orang-orang ke dalam gereja, orang-orang yang segedar beragama, dan dia akan membuat orang-orang lain itu tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan yang menyelamatkan itu. Ingat ketika Tuhan memberi perumpamaan, dia menanam gandum, tetapi setan menanam, lalang saudara, ada lalang di antara gandum. Kiranya semua kita adalah gandum-gandum yang ditanam oleh Tuhan, amin. Bukan lalang yang akhirnya di, pada waktu panen, dicampakkan ke dalam api. Hati-hati saudara, ada orang-orang yang segedar beragama, yang provokatif, yang bahkan sangat pandai berbicara, tetapi menjauhkan kita dari Tuhan. Inilah orang-orang yang meninggikan manusia. Orang-orang yang meninggikan filsafat. Hikmat-hikmat dunia, orang yang meninggikan kekuatannya sendiri. Yang mengajarkan bukan firman Allah. Saya senang tadi pada waktu berdoa, kiranya saya didoakan supaya saya meninggikan Yesus, bukan meninggikan manusia, bukan meninggikan filsafat, atau sesuatu yang lain. Amin Bapak Ibu. Hati-hati dengan pengajar-pengajar kemakmuran, hyper grace yang menjauhkan kita dari Tuhan, yang membawa kita untuk menjadi budak mamon, menjadi hamba-hamba kegelapan. Tersebabnya, kita bersyukur, Lukas mencatat peristiwa ini. Amin. karena dia mengajar kepada kita perbedaan yang sangat mendasar, perbedaan yang sangat tegas, antara orang-orang yang segedar beragama, dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, seperti apakah sih orang-orang yang segedar beragama itu sedara? Coba kita lihat dalam Markus fasal 7, ayat 6 sampai 9. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus tentang orang-orang itu. Orang-orang yang segedar beragama. Saya baca untuk kita sekalian, Markus 7, ayat 6 sampai 9. Dan jawabnya kepada mereka, Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan, untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Ini orang yang segedar beragama, mengaku percaya tetapi tidak taat, saudara. Memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Lalu gimana contohnya? Kita bisa menyanyi, Haleluya, Haleluya, tapi hati kita tidak ada pada Tuhan, saudara. Haleluya, nanti siapa yang aku dapat makan ya? Haleluya, ada orang itu, awas ya, Haleluya, bagaimana saudara? Mulutnya memuji Tuhan, Haleluya, tapi hatinya penuh dengan kejahatan, hatinya tidak memuliakan Tuhan yang penuh belas kasihan itu. Hanya kalau ada orang-orang Kristen, pemimpin-pemimpin Kristen yang tidak punya belas kasihan, oh hati-hati, segedar beragama, tapi tidak punya belas kasihan. Sebenarnya kalau kita dekat dengan Yesus, kita akan menjadi seperti Yesus. Amen. Dalam mengaku Kristen, pengajar Alkitab mungkin. Gelarnya seabrak, saudara. Sudah dokter masih MA, MPDK, MPH, MM, Emin, M apalagi saya tidak tahu. Tapi tidak ada belas kasihan, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Ada di dalam persekutan ibadah, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Yang dipikirkan adalah keinginannya sendiri. Lihat, percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan, ialah perintah manusia, bukan firman Allah. Memang, saudara, ajaran manusia itu enak didengar, saudara, menyenangkan telinga. Karena kita ini senang atau suka mendengar apa yang ingin kita dengar. Tapi kalau mendengar firman yang merupakan teguran yang keras, seringkali kita tidak bisa menerimanya. Ingat, saudara, dalam Yohana 1 dikatakan, terang itu telah datang, tetapi ditolak oleh manusia. Ditolak oleh umat kepunyaan Allah sendiri. Orang tidak mau datang ke beraterang karena tidak mau dosanya yang ditelanjangi. Kenapa? Karena dia lebih senang hidup di dalam dosa, kenikmatan daging, saudara, Kepuasan jasmani ini yang mengerikan. Jadi yang diajarkan bukan firman. Dan lebih ngeri kita ini suka mendengar yang bukan firman. Saya selalu sering kaya katakan, saudara, bahwa berkhutbah itu menguraikan Alkitab saja. Bukan mengajarkan hasil pemikiran-pemikiran manusia yang bukan firman. Bapak-Ibu cinta firman. Amen. Jangan sampai kita ini beribadah, tetapi kita berpegang kepada pengajaran hikmat manusia, tetapi bukan kebenaran Allah. Kemudian apalagi, saudara? Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. lebih terikat pada budaya-budaya yang tidak memulihakan Allah. Dan ini sesuatu yang berbahaya. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Saudara, ada adat istiadat yang baik. Kita harus beradat, tetapi adat yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu harus kita hindari. Amen, Bapak-Ibu. Amen. Nah, kalau ngomong adat istiadat akan panjang. Ini perlu beberapa sesi. Tapi saya mau mengingatkan, jangan sampai kita mengesampingkan perintah Allah sementara kita mengutamakan adat istiadat manusia itu sendiri. Nah, sudah kita melihat bagaimana agama-agama yang mati ini menentang Yesus. Kalau Bapak-Ibu membaca keseluruhan Injil Lukas, maka tampak terlihat konflik demi konflik yang akhirnya membawa Yesus ke atas kayu saling. Yesus sudah memperingatkan orang-orang ini, kamu itu pandai menilai cuaca, tapi tidak bisa menilai zaman. Kamu tidak mengenal kehadiran Mesias. yang di satu sisi mendatangkan keselamatan, tetapi di sisi lain mendatangkan penghukuman kekal bagi setiap orang yang tidak percaya kepadanya. Yesus juga mengingatkan hati-hati, kalau engkau tidak berbuah, maka pemilik anggur akan menebang dan mencampakkan engkau ke dalam api. Tetapi mereka tetap saja melawan Yesus. Tetap saja mereka tidak bertobat. Ini loh saudara, orang yang sekedar beragama itu tidak bisa bertobat. Rasanya kayak kepukul hati ya kalau sudah ngomong pertobatan. Tetapi itulah kehidupan kekristenan, pertobatan. Amen Bapak Ibu. Ini yang penting. Sama juga kalau saya mengaku percaya tetapi tidak bertobat, ya saya binasa. Karena iman tanpa pertobatan itu mati. Iman berbeda dengan pertobatan, tetapi seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dibisahkan. Seperti yang saya katakan minggu lalu, iman itu menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah. Pertobatan itu menunjukkan bagaimana iman menuntun kita berbalik kepada Allah. Mereka tidak bisa bertobat. Heran ya saudara. Sudah. Selalu menentang Yesus, tetapi Yesus terus mengembangkan kerajaan Allah dengan begitu luar biasa. Coba Yesus begitu sabar terhadap mereka. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Lukas fasal 4, fasal 5, fasal 6, fasal 8, dan fasal 9. Fasal 13 ini saudara kita melihat bagaimana Yesus terus mengajar, terus mengajar, terus mengajar. Dan di ayat yang ke-10 ini kita juga membaca pada suatu kali Yesus sedang mengajar. Saudara Yesus itu adalah guru agung. mengajarkan kebenaran kepada semua orang, tetapi justru pemimpin-pemimpin agama, justru orang-orang beragama yang menentang Tuhan. Saudara tidak semua orang senang ya pada pengkotbah tertentu. Mungkin Bapak Ibu berpikir, wah kalau yang kotbah Tuhan Yesus langsung datang di ikhlasia, waduh akan luar biasa itu ya. Kita kalau mengundang tamu yang sangat cakep berkotbah, kita seringkali bangga lah. Kotbah itu kayak gini lah Pak Pendeta. Atau kalau Tuhan Yesus sendiri yang berkotbah, rasanya hebat. Tapi saudara, ini Yesus sendiri yang berkotbah, Yesus sendiri yang mengajar, tapi mereka tidak juga bertobat. Bahkan Yesus mengajar dengan tanda-tanda heran. Amen Bapak Ibu. Bungku 18 tahun seketika bisa berdiri tegak. Mereka pun tetap tidak percaya. Mereka pun tetap tidak bertobat. Ternyata bukan masalah siapa pengkotbahnya, tetapi soal iman dan ketaatan kepada firman. Amen. Makanya jangan sampai kita mendengar lagi, aduh kok iki singkotbah. Dengar apa yang diberitakannya, firman apa bukan. Amen saudara. Mungkin ada orang yang cakep bicaranya, memukau hati. Wah, luar biasa. Tapi kalau yang diajarkan bukan firman. Amit-amit jabang bayi katanya saudara ya. Karena firman Allah yang memperdekakan kita bukan hikmat manusia. Amen. Nah ini saudara, kita perlu disiplin dengan itu. Yesus yang mengajar dengan tanda-tanda yang heran. Tetapi mereka tetap tidak bertobat, mereka tetap tidak percaya. Bahkan mereka melawan Yesus bersikap kurang ajar terhadap Yesus. Dan kalau Bapak Ibu membaca Lukas 13 terakhir dicatat oleh Lukas Yesus mengajar di sinagoga atau di rumah-rumah ibadat. Rupanya pintu sudah tertutup saudara. Pintu sudah mulai ditutup. Yesus tidak lagi mengajar firman. Ingat saudara, bahaya kalau sudah firman tidak diberitakan. Amen. Kalau kebenaran tidak diberitakan, ingat sudah ada banyak jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya adalah kematian. Makanya biasakan untuk mengontrol apa yang kita dengar itu berdasarkan firman Allah. Amen. Bapak Ibu boleh banyak mendengarkan pengajaran dari manusia tapi harus lebih banyak membaca langsung dari Alkitab. Amen. Tapi jangan ngomong apa gunanya kotbah? Apa gunanya pendeta? Loh saudara, pendeta bisa dipakai Tuhan untuk memberi penerangan. Amen. Memberi penjelasan atas apa yang Bapak Ibu baca dan tidak ketahui. Tetapi hati-hati ada pendeta-pendeta yang disusupkan oleh setan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Membaca banyak buku teologi bagus saudara tapi jangan sedikit membaca Alkitabnya. Ada beberapa berjenis buku saudara, ada buku yang berpegang pada firman tapi buku-buku yang mengajarkan hikmat manusia. Saya waktu kuliah guide reading in theology tugas saya itu membaca buku 113 buku berbagai macam teologi dan memang tidak setiap buku itu sama sekalipun mungkin isinya menarik isinya baik tapi lihat apa yang diajarkan di dalamnya. Tidak semua yang di youtube itu benar saudara ya tidak semua yang di tiktok itu oke saudara. Lebih banyak membaca Alkitabnya. Amen. Ini yang mengajar Yesus tapi tidak mau bertobat. Nah sekalipun mungkin tampak pintu sudah mulai ditutup. Pengajaran sudah mulai tidak dicampaikan oleh Yesus. Mulai Lukas pasal 13 tetapi belas kasihan Tuhan kasih karunia Tuhan itu nyata kepada orang-orang yang dikasihinya. Wanita yang bungkuk 18 tahun ini mengalami kasih karunia Tuhan perhatikan saudara seorang wanita yang begitu rajin beribadah tetapi rupanya ibadahnya adalah sekedar ibadah tidak punya perjumpaan dengan Tuhan yang benar tetapi setelah wanita ini berjumpa dengan Yesus maka bebannya dilepaskan oleh Tuhan. Amen. Yang kita butuhkan itu adalah Tuhan dan kita kalau nyanyikan Yesus jawaban dalam hidupku Yesus jawaban yang ku perlu Apakah kita dengan jujur bisa mengatakan Yesus jawaban? Amen. Ini orang beragama ini sudah rajin sudah tapi bongkok karena dirasuk rojah tetapi setelah ketemu dengan Yesus seketika dia disembuhkan oleh Tuhan jadi jangan sampai dalam ibadah-ibadah seperti ini kita tidak berjumpa dengan Yesus Amen saudara tidak berjumpa dengan firman yang benar firman yang hidup firman yang menyelamatkan karena inti pusat dari kekristenan adalah Yesus kata Yesus dalam Yohanes fasal yang kelima belas di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa lihat belas kasihan Yesus sungguh memukau saudara wanita ini tidak tidak melihat Yesus karena dia bongkok saudara orang bongkok orang bongkok dia juga tidak meminta disembuhkan dan dia diabaikan oleh banyak orang tapi Yesus yang penuh belas kasihan menyembuhkan dia Amen Bapak Ibu jangan khawatir jangan takut kalau orang lain tidak memperhatikan kita Amen gak usah marah gak usah kecewa wah anak gereja ini aku gak disopo yang penting saudara dijamah oleh Tuhan karena gak semua itu anak Tuhan loh saudara kalau kita ke gereja pengen ketemu orang yang berhatian sama kita salah saudara di pasar juga banyak di mal di alun-alun tapi di gereja pertama-tama kita bersekutu dengan Tuhan dan itu yang akan membuat kasih itu mengalir kepada sesama kita kasih itu mengalir dari Allah memancar keluar dari dalam kehidupan kita sekarang mungkin orang-orang tidak memperhatikan kita tapi jangan cemas jangan khawatir Yesus memperhatikan kita dan Yesus mau menolong kita Yesus mau memberkati kita pasal kita benar-benar mengalami perjumpaan kontak dengan dia atau sebabnya saudara kita harus menghindari sekedar beragama sekedar pergi ke gereja tapi tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan yang kita kejar adalah persekutuan dengan Tuhan kata Paulus yang ku kehendak adalah mengenal dia bersatu dengan peneritaannya dan mengenal kuasa kebangkitannya supaya pada akhirnya aku juga dibangkitkan dari antara orang mati itu yang kita kejar ya katanya katanya kalau nyanyi dulu lupakan diri kita maksudnya itu fokus sama Tuhan amin bapak ibu fokus sama Yesus yang terutama di dalam hidup ini hanya Yesus amin orang yang mengutamakan Yesus akan mengutamakan sesamanya orang yang mengutamakan Yesus tidak mencari kepentingannya sendiri orang yang mengutamakan Yesus menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan tapi orang yang mengutamakan dirinya sendiri sudah pasti egois sudah pasti mementingkan dirinya sendiri karena dia datang untuk dirinya sendiri bukan untuk Tuhan dan bukan untuk orang lain dan ini yang harus kita hindari bahaya kalau kita hanya segedar beragama tetapi tidak punya hubungan dengan Tuhan kita akan binasa tetapi kalau kita ada di dalam Yesus kita akan berbuah banyak dan pada akhirnya kita akan menikmati kehidupan yang kekal amin nah ada beberapa perbedaan tajam yang saya ingin sampaikan mungkin tidak terlalu detail tapi saya yakin bapak ibu bisa memahami dari kisah ini yang cukup sederhana tetapi luar biasa yang pertama perhatikan saudara orang yang sekedar beragama itu masih dalam perbudakan setan tetapi orang yang berjumpa dengan Yesus mengalami pembebasan dari kuasa-kuasa kegelapan amin jadi banyak orang beragama yang tetap aja cemberut suka marah iri dengki saudara tidak bisa lepas memuji Tuhan saudara ingat film si unyil dulu kalau nyanyi cuman gini aja gak bisa semangat itu ya song leader sudah tapi kita alah nyanyi apa ini saudara sekedar beragama itu akan membuat kita tetap dalam perbudakan kuasa gelap tapi orang yang berjumpa dengan Tuhan mengalami pembebasan yang luar biasa wanita yang bungkuk 18 tahun ini adalah gambaran begitu banyak orang yang beragama yang bergereja tetapi masih dalam ikatan kuasa-kuasa kegelapan masih ada dalam ikatan kuasa-kuasa dosa dan seringkali itu orang-orang yang baik saudara orang-orang yang racin ke gereja seperti perempuan ini racin ke gereja sorry racin ke rumah ibadat tapi dia masih hidup di dalam perhambaan dosa dia masih dirasuk dengan kuasa-kuasa kegelapan saudara berarti kan disitu ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak dan apa yang kita pelajari dari disini sekalipun dia rajin begitu setia tetapi agama manusia tidak bisa membawa pembebasan hanya Yesus yang membawa pembebasan makanya tinggikan Yesus saja saudara ya kalau saya mau menjelaskan lebih detail ini bertahun-tahun wanita ini rajin ke sinagoga saudara mungkin saja dia orang-orang yang benar-benar percaya karena disebut sebagai keturunan Abraham tidak tidak ada masalah yang menyebabkan ini harus menegur dia imannya luar biasa sekalipun bongkok tidak malu dia ke sinagoga biasanya orang kan kalau tidak imannya sungguh-sungguh pakai sandal jepit tidak mau ke gereja kalau memang punya sandal jepit tidak mau bagaimana kamu tidak kebaktian kenapa tidak sepatu om apa sandal jepitan orang enak Tuhan itu tidak terima saudara karena sepatunya yang mahal sendal jepit pun kalau engkau mengasih Tuhan Tuhan memeluk saudara loh apa kamu tidak ke gereja alesku tinggi sebelah aku tidak punya baju yang bagus saudara Tuhan itu melihat hati amin memberikan yang terbaik itu yang ada pada kita kalau bapak ibu punya jas 50 juta pakai untuk Tuhan tapi kalau punya hem hasil beli di bab ibu barang bekas bos 5 ribu pakai saudara karena yang terutama Tuhan melihat hati kita amin wanita ini bongkok saudara gak malu karena yang dicari itu Tuhan bukan manusia dan dia tidak cari penerimaan manusia tetapi Tuhan itu yang perlu diperhatikan imarnya teguh saudara saudara orang bongkok itu kan mau duduk bagaimana sakit kadang kita kenapa tidak gereja aduh bokong panas ini bongkok loh saudara sakitnya mungkin luar biasa tapi tetap setia dan banyak orang yang tidak memperhatikan dia karena wanita memang kurang dihargai tapi orang ini berjumpa dengan Tuhan dan dijamah disembuhkan oleh Tuhan amin saudara ini ternyata masalahnya bukan masalah kesehatan fisik tetapi masalah rohani orang ini dirasuk yang menyebabkan punggungnya bongkok harus mengatakan memang tidak semua masalah karena kuasa-kuasa kejahatan bahkan sedikit saja mungkin yang disebabkan karena kuasa kejahatan tetapi saya mau mengatakan bahwa sekalipun orang percaya itu tidak bisa dirasuk oleh roh-roh jahat tetapi seringkali roh-roh jahat bisa menindas kita loh saudara kalau kita enggak sungguh-sungguh percaya Yesus roh itu bisa menindas kita siapa yang suka film horor yang kemudian takut tidur sendirian padahal kan enggak dirasuk saudara tapi ingat-ingat aduh ada pocong gimana ya mau ke kamar mandi ke kamar duduk ngukulnya pocong yang diiburi ya saudara tertindas loh mau kamar mandi pah apa sih belakang pah kenapa ada nini cowok nini cowok apa nini cowok nini cowok ngeri saudara lihat ayub itu orang benar tetapi diizinkan Tuhan mengalami penindasan mulai dari anak-anaknya mati harta bendanya habis kesehatannya dirampas begitu luar biasa ini orang benar apa kata Paulus tetapi Tuhan mengutus utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku ini rendah hati dalam kasus Paulus memang lain saudara Paulus dia diizinkan utusan setan menggocoh mengganggu fisiknya supaya dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam kasus ini Tuhan mengizinkan wanita ini untuk bongkok selama 18 tahun supaya kuasanya dinyatakan pada waktu itu amin jadi kita harus waspada memang saya tidak mengatakan bahwa kalau percaya Yesus langsung tidak ada masalah tidak tapi masalah rohani yang serta merta diselesaikan oleh Tuhan ibu engkau sudah sembuh dosamu diamping waduh luar biasa masalah masalah dengan roh-roh jahat diselesaikan oleh Tuhan dan dia bisa berdiri tegak seketika nah kemudian saudara yang kedua berperhatian bahwa agama-agama manusia orang-orang yang sekedar beragama itu tidak ada kuasanya hanya Yesus yang berkuasa untuk membebaskan kita apa yang tidak bisa dilakukan oleh agama selama 18 tahun dikerjakan oleh Tuhan hanya beberapa detik amin ibu engkau telah disembuhkan lalu dia menumpangkan tangannya berapa detik itu dan segera sesudah dia berdiri tegak kembali karena hanya berjumpaan dengan Yesus yang mendatakan kuasa yang sangat besar apa yang terjadi pada waktu itu berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang sudah bertahun-tahun dia ke sinagoga dia ke sinagoga yang membedakan adalah dia ke sinagoga dan berjumpa dengan Yesus amin maksudnya ke gereja tapi tanpa perseputuan dengan Tuhan tanpa berjumpaan dengan Tuhan maka semuanya akan sia-sia tapi saya juga salah kalau menyimpulkan bahwa setiap kita berjumpa dengan Yesus masalah kita diangkat tidak saudara memang kita membaca ada beberapa orang yang dilepaskan secara ajaib dari sakit penyakitnya dari kebutaannya dari kelumpuhannya tetapi ada juga yang bergumul dengan penyakitnya seperti Paulus saudara seperti Timotius tetapi yang jelas adalah kalau orang berjumpa dengan Yesus serta mertarohnya dibebaskan dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan amin ada orang yang dengan cepat keluar dari pergumulannya itu anugerah Tuhan tetapi ada juga orang yang bertahun-tahun bergumul dengan masalahnya tetapi kita percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita jadi tiap orang itu diajar Tuhan berbeda-beda saudara Bapak Ibu percaya bahwa selalu ada pelajaran yang Tuhan berikan dalam setiap pengalaman hidup kita amin makanya jangan iri deh kok enak ya didoakan Pak Pendeta langsung sembuh itu pelajarannya sendiri itu harus didoakan lima kali kok tetap baik pelajarannya sendiri tapi yang jelas di dalam Yesus kita dibebaskan dari kuasa kegelapan dan kita telah selamat memiliki hidup yang kekal makanya jangan membedakan-bedakan saudara eh sorry jangan membanding-bandingkan maksud saya maksud saya minggu sore yang minggu lalu akibat kita membandingkan diri kita dengan keadaan orang fasik kita tergelincir dalam ketidakpercayaan kepada Tuhan bersama dengan Tuhan Tuhan melakukan perkara-perkara untuk kebaikan kita amin dan pertobatan itu membutuhkan pertolongan Tuhan yang berikutnya saudara agama yang mati sekedar beragama itu menjadikan orang itu tidak punya belas kasihan tapi orang yang berjumpa dengan Yesus hidupnya dipenuhi dengan belas kasihan amin loh saudara kepala rumah ibadat kepala rumah ibadat ini saudara kita melihat tidak sama sekali tidak memiliki belas kasihan kepada wanita yang telah 18 tahun bungku karena roh jahat ini tidak ada belas kasihan mungkin karena wanita memang kurang diperhatikan atau karena alasan yang lain saya tidak terlalu tahu saudara tetapi melihat kesembuhan yang dialami oleh wanita ini saudara kepala rumah ibadat tidak bersuka cita tetapi malah menekan menekan tidak tidak menunjukkan rasa senang sama sekali tidak ada belas kasihan kepada wanita yang 18 tahun bongkok tidak ada kepedulian tidak ada usaha untuk menolongnya karena memang tidak ada kemampuan untuk menolongnya tetapi Yesus Yesus selalu memiliki belas kasihan amin saya yakin wanita ini tidak akan kelihatan kalau mungkin gereja kita padat sudah bongkok berdiri pun ketutupan yang lain tetapi Yesus melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongannya dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Yesus kita penuh belas kasihan bukan menekan orang bukan tidak mempedulikan orang mempersulit hidup orang menghancurkan hidup orang itu sekedar beragama kalau orang sudah ngomong benois dan susah uripe itu sekedar beragama solusinya bukan belas kasihan tetapi selalu hal-hal yang menyakitkan jadi kalau kita kontak dengan Yesus punya intim dengan Yesus pasti kita penuh belas kasihan amin saudara memang kadang-kadang kita punya keterbatasan kita punya konflik of interest tetapi tidak berarti kita tanpa perasaan tidak mempedulikan orang lain seperti contoh kalau saya sudah sibuk begitu saudara tidak sempat mengunjungi tidak sempat itu tapi tidak berarti bahwa saya jangan nangis hati ini saudara berdoa terus kepingin seperti kata paulus begitu aku ingin mengunjungi kamu tetapi aku tertahan karena ada begitu banyak hal yang menahan anakku bukan berarti tidak mau saudara ya amin ada orang yang aku ingin bantu aku ingin tapi masalah yang aku hadapi tapi pergumulan yang aku hadapi konflik ini yang aku hadapi membuat aku tertahan saudara caranya kita punya perasaan yang seperti itu belas kasihan itu harus nyata dalam kehidupan orang-orang percaya ada pekerjaan Tuhan saya terbeban mau membantu tapi karena saya sakit mungkin saya ingin mendoakan menangis Tuhan tolong ini orang-orang yang intim dengan Tuhan Tuhan tidak pernah berdiam diri melihat orang yang membutuhkan belas kasihan amin dan kalaupun dia tidak bisa hadir pada waktu itu hatinya pasti dikerakkan dengan kasih dia tidak begitu saja membiarkan orang ada perasaan yang campur aduk kalau kita tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan atau tidak memperhatikan orang yang membutuhkan pertolongan kita enggak santai saja saudara lihat orang kecelakaan malah di video supaya tiktoknya lari sudah enggak segera ditolong ada kebakaran telah terjadi kebakaran saudara enggak coba ambil air kek atau apa kek cemekasih habis itu pulang selesai diibu upload di facebook upload di ini upload di ini lihat orang lagi lapar foto makanannya sedang di cafe shop ini cafe shop apapun itu kiranya kita sungguh-sungguh meneladani Yesus amin nah orang yang hanya sekedar beragama itu marah enggak suka kalau orang lain diberkati oleh Tuhan nah ini saudara perempuan ini sudah 18 tahun bungkus disembuhkan oleh Tuhan tapi malah marah jangan menyembuhkan orang pada hari sabat sekalipun dia tidak langsung menegur Yesus dia mengatakan datanglah pada hari lain kalau mau disembuhkan ada tujuh hari ada enam hari untuk bekerja datanglah pada hari selain hari sabat harusnya dia ikut bersuka cita senang melihat kesembuhan tetapi justru memarahi orang-orang banyak menceramahi orang-orang banyak dan memarahi menceramahi perempuan yang disembuhkan dari bungkusnya selama 18 tahun ini setelah kita harusnya ikut senang kalau orang lain diberkati oleh Tuhan amin senang kalau orang lain disembuhkan dan orang yang sekedar beragama munafik dia sepertinya peduli datanglah pada selain hari ini tapi sesungguhnya dia tidak punya kepedulian dia pura-pura saja peduli yang dipedulikan apa aturannya sendiri adat istiadatnya sendiri dia tidak mau orang melanggar aturannya tetapi dia tidak senang melihat orang lain diberkati oleh Tuhan bahaya orang lain seperti ini saudara saudara hari minggu ini penting ya untuk kita lepas dari semarutinitas dan kita beribadah bersekutu dengan keluarga orang percaya lainnya tapi jangan lalu sibuk tidak boleh ini tidak boleh itu nanti orang malah fokus pada aturan tidak fokus sama Tuhan saudara seringkali aturan itu terlalu diberat-beratkan saudara hanya ada 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan oleh Allah kepada Musa tetapi ada ratusan turunan aturan yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat yang membebani begitu banyak orang Israel sehingga orang Israel tidak mengalami sukacita dalam Tuhan tetapi beban oleh karena aturan-aturan yang menyesakkan itu saudara ingat saya pernah sampaikan aturan bukan manusia bukan dibuat untuk aturan tapi aturan dibuat untuk manusia amin jangan sampai kita fokus pada aturan bukan fokus sama Tuhannya mereka munafik saudara mereka munafik dan prioritas agama-agama mati itu salah saudara lebih memprioritaskan binatang daripada manusia Yesus tegur dengan keras siapa diantara kamu yang pada hari sabat tidak melepaskan ikatan lembunya kambingnya dombanya dan membawanya ke tempat minuman siapa dan wanita ini 18 tahun bungkuk karena roh jahat dan engkau marah ketika wanita ini dilepaskan munafik dan memang kadang benar saudara ngomong-ngomong tentang munafik orang-orang perjanjian lama pada zaman itu lebih menghargai hewannya daripada sesamanya manusia bahkan zaman sekarang ini saudara kita lebih juga masih terjadi itu lebih menghargai hewan peliharaan daripada sesamanya aduh saudara kalau bisa koi saya itu makanannya makanan yang termahal supaya gemuk warna warna kulitnya itu cerah gitu ya seneng lihatnya tapi kalau ngasih makan orang lain yang semurah sekali kalau nabung untuk hobi saudara piara kuda piara anjing piara kucing persia piara harimau putih piara ular piara naga itu berapa banyak uang yang digunakan untuk memberi makan mereka tapi kalau nyanyi persembahan persembahan kami sedikit sekali lebih sedikit dari biaya yang dikeluarkan untuk binatang piara kalau bantu orang tidak lebih banyak dari biaya untuk binatang piaraan kita ya saudara kalau kanjing kesayangan digendong gendong naik motor digendong orang lain jatuh dan bangun bangun dewe ini 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 kalau agama-agama yang mati dan yang lebih mengerikan lagi saudara orang yang sekedar beragama ingin memuliakan dirinya sendiri tetapi tidak memuliakan Tuhan kepala rumah ibadat ini menentang Yesus datanglah selain hari sabat ikuti aturan saya dan orang-orang ini senang kalau orang mengikuti aturan yang digunakan yang ditetapkan oleh kepala rumah ibadat tetapi tidak senang kalau orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dibebaskan dan memuliakan Tuhan perhatikan bagaimana wanita ini memuliakan Tuhan luar biasa dikatakan lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah lihat saudara kepala sinagoga kepala rumah ibadat ini tidak memuliakan Tuhan justru menegur orang-orang yang ada pada waktu itu dia ingin aturannya ditepati sehingga dia wah dimuliakan aturannya bagus ya tertib ya rapi ya berhasil ya wah hebat tapi tidak melihat bahwa Allah yang harus dimuliakan dalam setiap perjumpaan ibadat kita dengan Tuhan benar kalau kita nyaman dengan 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 segedar beragama tandanya kita masih cinta dunia sebab Tuhan selalu meminta kita untuk menyangkal diri menyalipkan diri dan memikul salib amin itu yang dikendaki oleh Tuhan mari saudara melalui cerita ini kita melihat bagaimana lawan-lawan Yesus dipermalukan tetapi orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dia memuliakan Allah bersuka cita atas keselamatan jiwanya bersuka cita atas pembebasan yang dialaminya saudara yang perlu kita pertanyakan sekarang apakah kita ada di sekedar beragama ataukah kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan kiranya semua kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan amin sama-sama kita beri selamat menikmati